oke sekarang kita sampai ke part yang ketiga yaitu kita akan menganalisis bagaimana hasil harus kita tampilkan setelah melakukan analisis prat tadi pertama teman-teman kalau sudah ada gambar di analisis pratnya itu kamu print screen print screen itu ada di bagian laptop kalian itu paling atas setelah atasnya tanda plus minus atau sebelah kirinya ada delete, insert, nah print screen kalau sudah di print screen kamu ctrl V maka akan muncul seperti ini oke jadi sebentar saya tulis lagi aja caranya langkahnya adalah satu, kamu tampilkan oke kita akan coba menganalisis misalnya oke kita akan menganalisis pitch sama intensity ya tampilkan pitch and intensity lalu yang kedua kalian klik prt sc print screen lalu buka ms word kalian buka microsoft wordnya lalu ctrl plus V ctrl V kalau sudah ctrl V maka akan muncul seperti ini nah setelah kita muncul seperti ini ini apa yang akan kita lakukan kita akan mencoba untuk kemudian mendeskripsikan hasil analisis kita dan ini terserah terserah bagaimana kalian akan mendeskripsikan kalimatnya seperti apa itu terserah kalian ya tapi pada umumnya ketika kita punya gambar seperti ini yang akan kita lakukan adalah satu mendeskripsikannya terlebih dahulu and the description should be in english kita bisa bilang bahwa this picture shows the analysis of the analysis of the word table ok the word kata tersebut is pronounced as bagaimana kita me ok me me apa ya namanya mengucapkan kata table as table ok sudah nah the first syllable is stressed while the second syllable is not karena memang stressnya ada di first syllable ya therefore karena oleh karena itu the first ok the first syllable has ok the first syllable has higher higher memiliki higher pitch than the second syllable ya kan nah nanti kalimatnya kamu bisa membuat sendiri tidak harus sama seperti saya well this is only the example higher pitch than the second one this is as proven by the green line ok ada suara tokek ya dibuktikan dengan the green line lalu oh not not the green line but the blue the blue line ok dibuktikan oleh garis yang berwarna biru wow ok karena dia memang menunjukkan pitch nya ok terus meanwhile the green line represents intensity intensity or intensity of the word dari kata table ok intensity itu apa kalau misalnya kalian lupa lihat lagi well intensity itu dia menjelaskan tentang power of loudness ok the apa the line shows that ok jangan selalu setting pakai shows denotes that the first syllable has higher peak than the second one because the first syllable contains means karena syllable pertama itu mengandung vowel vowel vowelnya apa vowelnya e nah kita tulis disini mengandung vowel a vowel a that is higher than vowel sorry it's not vowel than schwa karena disitu ada schwa ya schwa nya itu adalah e nah kita tulis e disini oke 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 nah the two lines prove that the way the speaker pronounces the word table membuktikan bahwa speaker pronounces the word table correctly bahwa speaker sudah memproduksi atau sudah mengucapkan kata table dengan benar oke karena dibuktikan dengan two lines nya itu udah benar first syllable is higher than the second syllable mungkin kita bisa tambah disini to sum up the first syllable is higher than the second syllable in di pitch and intensity intensity okay the more the two lines prove that the way the speaker pronounces the word table correctly oh sorry is correct nah caranya gitu well this is only the example so you guys can express the analysis of the of the lines that you are going to work on it by yourself jadi kalian tidak harus sama kalimatnya seperti saya dan dan jangan sama karena ini cuma contoh saja oke nah next coba kalian analisis bagaimana kamu memproduksi kata no note here oke oke misunderstanding right bagaimana kamu merecord kata ini salah paham lalu grafiknya seperti apa kita lihat nanti kita akan coba melihat bagaimana kamu menganalisis kalian coba lihat dari segi spectrum pitch intensity dan form tapi kita fokuskan dulu saja ke pitch and intensity oke nanti kalau sudah di analisis kamu buat seperti ini seperti di microsoft word ini lalu kemudian coba untuk membuat deskripsi dari analisis kamu dan ingat kalimatnya jangan sama seperti saya karena itu namanya plagiasi oke selamat mencoba dan semoga semoga mudah ya if you guys have any questions so just drop the questions on the whatsapp group or might be on the youtube channel but that's gonna be fine thank you so just like so just Terima kasih.